. Kerusuhan terjadi di lapangan Karangmas Desa Reruairere, Kecamatan Palwe, Kabupaten Sika, Kamis, 15 Agustus 2024 sekitar pukul 16 Wita. Dalam video yang diterima Tribun Flores, tampak beberapa warga membawa senjata tajam berupa panah, busur, parang dan tombak. Nestor, warga setempat menuturkan, kerusuhan tersebut buntut dari turnamen futsal antar sekolah dasar sekecamatan Palwe. Dikatakannya, masyarakat desa Kesokoja menyerbu panitia turnamen futsal antar sekolah dasar sekecamatan Palwe. Warga protes karena salah satu sekolah jagoan mereka tidak masuk semifinal dalam turnamen tersebut. Hingga saat ini, situasi di Palwe semakin mencekam, warga tidak berani keluar rumah. Ia mengaku sudah melaporkan kejadian tersebut ke anggota Polsek Nelle. Sampai saat ini Tribun Flores masih berusaha menghubungi camat Palwe dan anggota di pospol Palwe. Kasih humas Polres Sika, AKP Susanto ketika dikonfirmasi Tribun Flores, Kamis, 15 Agustus 2024 malam di Maumere mengatakan, bahwa pihaknya sedang mengecek informasi dari Polsek Nelle dan anggota di pospol Palwe. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!